Musik Saya lihat karyanya memang tidak dua dimensi saja, jadi apa saja barang-barang bekas pun disusunnya, segitulah kira-kira kayu-kayu tua disusunnya sehingga menjadi sesuatu latar belakang untuk pentas teaternya atau apa, dan juga untuk pentas wayangnya yang bukan dari kulit pun juga baru jumpa. Ini saya wayang dari aluminium, lempengan aluminium, dan sekaligus bisa untuk taruh bunyinya di situ. Setiap digetarkan ada bunyinya, ya di sini saya anggap bahwa itu wayang kreatif untuk itu. Dan tidak berwarna, hanya ditatah, dan itu natahnya segera sulit, salah tatah itu tidak bisa dihapus saya kira. Jadi kalau salah natahnya itu sudah tidak bisa ditimpa apa atau apa itu tidak bisa, sekali cacat itu sudah tidak bisa. Nah itulah, jadi natahnya pun harus hati-hati, kecuali kalau disungking mungkin bisa dihapus dengan sungkingan set warna misalnya, tapi dia telanjang jadi. Di sini saya baru melihat pertama kali juga untuk wayangnya yang dari lempengan aluminium itu. Soal yang lain itu menyusun barang-barang bekas, musik juga dengan barang-barang bekas, ya itulah yang tantangan kreatif dia, juga bisa menjadi hiburan publik, juga kayu, apa saja kita lihat di sini itu, semua barang bekas, tidak ada yang barang beli dari pabrik. Saya merasa cocok dengan keliarannya, dia liar bereksplorasi. Artinya dengan basic kriar logamnya luar biasa menurut saya. Kalau Pak Mujar eksplorisasinya lebih kepada bentuk visual ya, kemudian dia respon menjadi bentuk-bentuk musikal. Itu eksplorisasinya bunyinya luar biasa, artinya karya-karya logamnya semuanya dibunyikan yang berbunyi, bahkan dengan gerindo, dengan las, dengan apapun. Dia tetap membuka ruang, artinya bahwa karya dia yang mati, benda mati itu bisa dia hidupkan, direspon dengan pertunjukan, direspon dengan dimusikalisasikan, artinya dibunyikan, kemudian dicari bagaimana harmonisasinya, bahkan yang disharmonis pun kadang-kadang menyengat juga. Ini kan bangsa musisi-musisi yang tidak laku jual. Bagaimana mau studio rekaman memrekam? Komposisinya aja eksperimental, artinya harmonisasi oke, disharmonis pun oke, enggak problem. Bahwa seni itu memang tidak bisa dibatasi dan tidak dapat dibatasi. Tergantung bagaimana suasana hati kita memainkan alat bunyi itu. Terima kasih telah menonton! Seniman kecil tapi potensi besar, saya ketemu Mas Mujar dengan pukulan ritmenya, dengan ide-ide kostum, dengan ide-ide yang nakal sekali itu, saya jadi ingat Mas Ramad Abdul Syukur. Mas Ramad Abdul Syukur 14 tahun di Perancis. Mas Mujar beberapa tahun hanya di Jogja dan Jember. ternyata sebanding. Maaf loh Mas Ramad, maaf. Terus, kalau Mas Ramad itu 14 tahun belajar komposisi, itu menyelip-nyelipkan kertas koran, jeruji, per, itu di dalam senar piano, 14 tahun dia di Perancis. Mas Mujar hanya sharing aja sama saya. Menurut saya, lebih kaya dia. Lebih kaya dia. Lebih ekspresif. Karena dia perasaan ritmenya kuat sekali. Betul, kuat sekali. Saya pikir, kalau dia duel dengan Gilang Ramadan atau apa, saya pikir sebanding. Betul. Itu mungkin sama ya dengan ini sisri. Karena basicnya etnis, sisri etnis. Kalau Gilang kan dia berlama di Amerika, jadi dia polaritmennya, dia banyak bicara tentang metode ya, metode pukulan gitu. Kalau dengan sisri, saya pikir standing. Dia bisa menguasai gendang itu, dibukul pas detik kapan. Simbal itu dibukul pas waktu kapan. Ini Mujar. Seperti Almarhum sisri, dia harus mengukul gram, dia harus mengukul gong, dia harus bikin senang gram. Itu kapan gitu. Jadi, dan itu pun bakat itu tidak semuanya bisa dilakukan oleh seorang akademisi. Karena dia sekolahnya di alam. Di jalan raya, berlambangan mulai. Materi, bakat, luber semua. Cuma sekarang, ini, saya sudah pesan yang praktis saja. Jadi, membuat satu deposisi, itu ibaratnya kalau kita membuat serta, kita mau mendungnya. Kalau dalam bahasa pers, jurnalistik, ada istilah piramid terbalik atau double pyramid. Piramid di double. Mana yang didulukan? Siapa mengapa? Atau mengapa dulu dinaikkan? Nah, itu yang perlu diolah oleh Mas Kejar. Ya kalau melihat dari karyanya Mujar itu tidak bisa lepas dari pribadinya. Karena pertunjukan yang dibikin oleh Mujar itu sebetulnya juga refleksi dirinya. Jadi kalau nonton pertunjukan yang Mujar, ya itu nonton pribadinya Mujar. Refleksi dari dirinya, itu sesungguhnya esensi dalam kesenian. Apapun karya seni yang muncul, baik itu para perupa, sastrawan, atau mungkin para opposer, sesungguhnya itu hanya bentuk sebuah refleksi dari dirinya. Pikiran-pikiran itu dengan sebetulnya muncul dalam karyanya. Nah, kalau Mujar itu ya, makanya itu karyanya Mujar itu ya Mujar itu. Bahkan dia kalau nggak usah pertunjukan, dia berdiri di atas panggung itu sepertunjukan. Sehari-hari itu Mujar itu pertunjukan. Lalu, kok atur? Lalu ya pertunjukan. Jadi Mujar itu pertunjukan. Kalau kita melihat terakhir, apa yang dia bikin dengan wayang-wayang dari aluminium dengan kelasan-kelasan yang besar, ya itu sah. Ya itu, nanti proses juga akan menentukan di mana dia akan diri dan meletakkan pilihan dalam kelasan yang ketika elemennya sudah aluminium, kemudian dengan milenium dan sebagainya. Kalau kita melihat lagi, Mujar itu kan patri, kita selalu melihatnya dengan persoalan yang mikro, tapi Mujar dengan persoalan yang makro, yang besar-besar. Bahwa ya cilik, ngomong-ngomongnya gue-gebiru, semua lebih benar-benar. Tapi nggak apa-apa, justru itulah kegilaan-kegilaan itu yang ditunggu dan saya kira orang yang mempunyai semangat semacam itu memang sudah agak sedikit terkurang. Saya melihat terakhir pemerintasan-pemerintasannya muncet waktu final kemarin kan sudah mengumpulkan dalang-dalang, penarung-penarung, kemudian orang-orang yang asing, dikumpulkan, berketorode internasional yang menggolong. Itu trik lawas. Tapi yang paling penting bagaimana mempertahankan eksistensi dengan semangat yang saya tidak kalah dengan para seniman yang senior dan tetap masih konsisten sampai sekarang. Bisa mudah-mudahan itu masih terjaga energi. memang energi yang dipunyai si Mujar itu bucahnya cilai. Ini ngapapannya gede. Nyalaket nih. Ambo, si gede apannya. Tapi menurut saya yang paling penting kan bagaimana memanage energi yang luar biasa. Dan kayaknya ya sampai sekarang proses pencariannya itu sudah pernah berhenti. antara batas seniman dan wongedan itu tipis. Tipis buang nanti wongedan si Mimbo-Mimbo jadi seniman seniman si Mimbo-Mimbo jadi wongedan. Tetapi justru dari situ sesungguhnya ada sesuatu yang menarik kayak gajah-gajah yang digajikan yang mungkin dilontarkan dalam karya-garyahnya. Yang penting dia tetap berkarya dengan apa-apa pun. Logam, bagor, goboni, kayu, itu adalah batu loncatan. Sampai yang sekarang dia bikin wayang kemudian jadi pertunjukannya. Pertunjukannya seperti batu loncatan. Pada akhirnya nanti juga pasti akan proses apa namanya akan mencari hal yang lain. Tapi itu ada satu kegelisahan kreativitas. Ada wilayah-wilayah yang harus digari lagi tentang sisi manajemennya itu lebih luas termen strategi. Di manage. kira-kira kalau melihat mujar dalam kasanah jagat kesenian sekarang ini ya dia termasuk orang yang aneh. Maka tetap kita pelihara dan diterendakkan mujar-mujar yang lain. Ada dan dan lainlah. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati